Terima kasih ada masih bersama kami di Sindopagi. Pemirsa sejumlah relawan Jokowi yang tergabung dalam Projo, daerah istimewa Yogyakarta, melaporkan budayawan Butet, Karta Rajasa, ke Polda, daerah istimewa Yogyakarta. Yang Butet dianggap menghina Presiden Jokowi saat berkampanye untuk ganjar Pranowo di Kulan Progo hari minggu lalu. Perwakilan relawan Projo, kewidara istimewa Yogyakarta, melaporkan seniman Butet, Karta Rajasa, ke Polda, D.I.E. Selasa siang atas dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi saat berkampanye untuk ganjar Pranowo di alun-alun watas pada hari minggu kemarin. Projo, D.I.E. menilai Butet sebagai seniman senior tidak pantas mengeluarkan kalimat yang kurang baik untuk Presiden Jokowi. Sepertinya juga putus asa, sehingga tindakan yang dilakukan juga nawur dan lebih buta gitu dengan melakukan penghinaan dan sebagainya. Yang harusnya ketika kampanye politik itu menjelaskan program-program dari Mas Ganjar dan Mabut, malah beliau memanfaatkan kegiatan kampanye untuk melakukan penghinaan terhadap Bapak Jokowi. Relawan Projo didampingi tim kampanye daerah Prabowo-Gibran melaporkan Butet dengan pasal 218 KUHP tentang menyerang kehormatan harkat dan martabat Presiden di muka umum. Namun saat ini pihaknya masih diminta melengkapi bukti laporan. Teman sedulur Jokowi ini kan istilahnya sebagai pengawal beliau. Maka ketika beliau Pak Jokowi yang juga selaku Presiden RI dengan ucapan-ucapan yang tidak bijak seperti itu apalagi oleh sesepuh budaya, nah teman-teman dari sedulur Jokowi merasa tersinggung. Sebelumnya, video Butet Kartanajasa diduga menghina Presiden Jokowi tersebar di berbagai media sosial. Dalam video tersebut, Butet melontarkan sejumlah kritik, salah satunya soal Jokowi yang dianggap selalu membutuhi kampanye Capres nomor urut 3, Ganjar Pranewo Mahfud MD. Dari Sleman, Yogyakarta, Herutri Joko melaporkan. Jadi harus dilihat Butet ini sebagai budayawan. Yang memberikan kritik, meskipun kami tahu ya Mas Butet ini kan sangat dekat dengan Pak Jokowi sebelumnya. Beliau sampai begitu kecewa, sampai gambar Pak Jokowi dibunuhkan karena beliau dekat ya secara emosional. Beliau berharap Pak Jokowi ini mampu menjalankan legasi dengan sebaik-baiknya, tetapi pada akhir kepemimpinan beliau ternyata terjadi rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian terjadi berbagai bentuk intimidasi, bahkan di dalam putaran-putaran akhir pemilu yang seharusnya seorang pemimpin itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pak Jokowi lebih asik berada di Jawa Tengah. Padahal Indonesia bukan hanya Jawa Tengah. Seringlah Pak Jokowi terima siniran, terima, bahkan banyak hal-nyalah dari 2014 kan, hoax, ujaran kebencian, bahkan hal-hal lain, fitnah gitu. Tapi Bapak selama ini ya baik-baik aja, biasa-biasa saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.